Oke ini keadaan di Desa Betung Kumpe Desa Betung Kecamatan Kumpe Kabupaten Moro Jambi Yang saat ini sekitar jam 12 lewat 20 menit Kondisinya bisa dilihat kabutnya sangat pekat dan udara disini Sangat tidak konduksif sampai merah langitnya Ini kondisi di siang hari loh guys Sungguh parah benar-benar Mereka yang bakar hutan itu tidak punya hati lagi Tidak punya rasa Mereka hanya egois hanya memikirkan kepentingan mereka Memikirkan uang-uang dan uang Ini kejahatan manusiaan ini guys Ini lebih parah dari berkorupsi Ayo kita sama-sama harilah Kita tangkap pembakar hutan Kita beri sanksi yang besar kepada perusahaan-perusahaan yang sengaja membakar hutan Untuk membuka lahan Ayo pemerintah Berikan sanksi yang tegas kepada mereka Jangan sampai hal-hal ini terulang lagi di tahun depan Cukup kita tahu bahwa kebakaran hutan setiap tahun pasti terjadi Dan kebakaran ini Bukan karena alam Tapi sengaja dibakar Itu kan sangat kejam Coba anda bayangkan dan anda rasakan ketika anda didaerah dengan udara seperti ini Anda bayangkan ketika anda mempunyai anak kecil bayi Coba Apa gak sedih? Semoga pemerintah bertindak dengan keras Tindak Untuk Mendegah kebakaran hutan Di tahun yang akan datang Saya yang tinggal di Jakarta Turut prihatin dengan kejadian ini Dan kebakaran yang terjadi di Rio Di Jambi Di Palangkaraya Dan di daerah lainnya Saya bisa berdoa Memohon kepada Tuhan Memohon kepada Allah Agar Saudara-saudara Kita yang berada di sana Diberikan ketabahan Kesabaran Dan diberikan solusi Dari pemerintah Sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton